Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation Sahabat inovasi, dimanapun Anda berada, saat ini di studio kita sudah kedatangan seorang tamu spesial yang sangat luar biasa di bidangnya Beliau adalah Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Kementerian Dalam Negeri Mungkin beberapa sahabat inovasi di rumah sudah mengenal beliau Beliau adalah Bapak Dr. Andes Matheos Tan, MM Langsung saja kita sabar narasumber kita hari ini Halo Bapak Matheos, apa kabarnya Pak? Baik, kabar semuanya Baik, Bapak selamat datang di Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan ya Pak Sukses buat Badan Litbang dan Provinsi Sumatera Selatan Baik, terima kasih sekali nih Pak Matheos sudah hadir bersama kita Bapak disini kita akan membahas mengenai IGA 2021 ya Pak atau Innovative Government Award ya Pak Nah mungkin ini bisa dijelaskan sedikit nih Pak kepada sahabat inovasi di rumah Apa nih yang melatar belakang ini IGA 2021 ini Bapak, silakan Ya jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, kawan-kawan semua yang selama ini mengikuti pelaksanaan Lomba Inovasi Government Award atau yang disebut dengan IGA Jadi pelaksanaan daripada Inovasi Government Award itu dimulai dari sebuah ukuran Indeks Inovasi Daerah yang mana itu diukur berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kepala Daerah Nah Kepala Daerah ini mendapatkan laporan dari mana? Dari perangkat-perangkat kerja daerah yang ada di bawah satuan kerjanya Bagi yang di provinsi, bawah gubernur, maupun yang di kabupaten kota, di bawah bupati ataupun wali kota Oke, jadi ini menghimpun inovasi ya Pak? Laporan-laporan inovasi Laporan inovasi Memang kami berbeda dengan inovasi yang dibuat oleh Kementerian RB Karena Kementerian RB itu yang namanya Sinovik itu menyelenggalkan pelayanan publik Jadi inovasi-inovasi yang disampaikan itu adalah berkaitan dengan pelayanan publik yang cukup bagus, yang baik Jadi yang sudah terkenal 1-2 bisa dikirimkan untuk dilombakan Kalau kami bukan perlombaan, kami laporan yang diukur, dinilai Karena itu adalah administrasi penyelenggaraan pemimpinan daerah Berdasarkan undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Dimana dari pasal 386 sampai dengan 389 Bab tersendiri dalam undang-undang 23 tahun 2014 itu Yang menyatakan bahwa inovasi itu sangat penting dalam perubahan penyelenggaraan pemimpinan daerah Itu pasti adalah untuk memisikiatrakan masyarakat Baik, jadi setiap, tidak hanya yang pelayanan publik ya Pak ya Inovasi yang dikumpulkan? Ya, jadi kalau yang di kami itu dilaporkan ada 3 bentuk ibu Yang pertama itu adalah dalam bentuk tata kelola pemerintahan Yang kedua adalah pelayanan publik Yang ketiga adalah bentuk-bentuk inovasi lainnya Yang sesuai dengan kewenangan atau urusan penyelenggaraan pemerintah masing-masing Jadi kalau ada di urusannya di provinsi Inovasi itu ada di SD SMP pasti tidak mungkin Itu pasti adalah kewenangan di Kabupaten Kota Kalau SMA pasti ada inovasinya Pasti berarti urusan di provinsi Jadi sesuai dengan lampiran undang-undang 23 tahun 2014 Jadi kewenangan-kewenangan yang sudah diatur Masing-masing tiap pasti diselenggarakan Oleh unit kerja masing-masing perangkat daerah Nah kalau dirasakan oleh unit kerja perangkat masing-masing perangkat daerah Tentunya pasti ada perubahan pekerjaan Untuk meningkatkan suatu nilai kerja Berarti ada perubahan Perubahan itulah yang disebut dengan inovasi Baik Bapak, nah mungkin tujuannya nih Pak Diadakan IGA ini seperti apa Bapak? Tujuan yang diadakan untuk melaksanakan inovasi gobernur Itu kan dimulai dari indeks inovasi daya Indeks inovasi daya ini untuk mengukur tingkat Inovasi yang dilaksanakan oleh penyelenggaran pemerintah daerah Yang tadi kami sampaikan Melalui perangkat-perangkat kerja daerah Pertama adalah bagaimana supaya tata kelola pemerintahan itu Menjalan dengan baik Efisien, efektif Kemudian transparan dan akutabel Kemudian dalam tata pelayanan juga Lebih cepat, lebih mudah Lebih murah dan lebih tepat Masyarakat itu menginginkan gitu Supaya terpuaskan Tidak ada masyarakat yang ingin bahwa Suatu pekerjaan itu dibuat lambat Tentu mereka inginkan Kalau bisa, apa yang dilaksanakan oleh pemerintah Mereka mendapatkan layanan yang lebih cepat Lebih mudah, lebih murah dan sederhana Betul sekali Nah ini Pak mungkin Beberapa sahabat inovasi di rumah ingin tahu nih Pak Secara garis besar mekanismenya sendiri seperti apa sih Pak? Iya, jadi pertama itu dilakukan dengan pengimputan laporan dari daerah Dengan konsolidasi oleh tim badan litbang daerah Dikonsolidasi atau dikorenasikan dengan satuan kerja perangkat daerah Laporan itu dikumpulkan Tetapi laporan ini bisa dilakukan dalam bentuk Pembukaan akun-akun baru Jadi kalau lodging itu Pertama ada satuan pemerintah daerah Kemudian ada dilakukan oleh satuan perangkat daerah Jadi dari lodging yang ada di satuan perangkat daerah Dibuka kepada satuan perangkat kerja daerah yang lain Jadi satuan perangkat daerah yang lain itu bisa dimasukin di situ Untuk perubahan tahun 2021 Setiap lodging yang dibuka oleh perangkat daerah Khusus untuk nama bawah daerah Itu dibuka oleh badan litbang Badan litbang nanti harus menyertakan surat pernyataan dari ibu kepala badan litbang Bahwa data-data yang disampaikan itu adalah benar dan sah Sesuai dengan bukti yang didapatkan Kemudian nanti Dari setiap lodging yang dimasukin oleh setiap perangkat daerah Itu harus dimasukin nama, nip, pangkat, tempat tanggal lahir Kemudian ada seperangkat pernyataan yang disitu bilang bahwa Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab secara hukum Terkait dengan data-data yang di input itu adalah benar dan sah Setuju baru masuk dilanjutkan kepada pekerjaan kita untuk mengisi main input data Setelah main input data tersebut semuanya Kemudian divalidasi oleh teman-teman oleh provinsi tim PIC yang ada di provinsi Setelah divalidasi oleh tim provinsi dalam hal ini badan litbang Kemudian dikirimkan kepada Jakarta, submit Kalau disistilahkan submit Setelah itu diterima oleh kami di Jakarta Ada tim yang sudah dibagi berdasarkan wilayahnya, wilayah kerjanya Tim ini pun kami lakukan di Jakarta dengan penandatangan patah integritas Patah integritas tersebut dengan meterai 10 ribu Yang menyatakan seperti yang tadi juga dilakukan oleh tim lodging Di dalam melakukan validasi ini Kita menghindari supaya jangan satu orang menguntungkan untuk daerah Karena pasti kita di Jakarta itu kan dari daerah juga ada yang banyak Apakah dari Jawa Tengah, dari Medan, saya sendiri dari Maluku, dari Amun Bisa saya bilang begini, itu kasih menang Maluku Tidak boleh, jadi dengan fakta integritas itu Semua orang bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing Saya tidak bisa intervensi terhadap teman-teman yang bekerja itu Nanti ada tim untuk menyatakan Pada saat kita konsolidasi untuk mengecek apakah itu inovasi atau bukan Kriteria sesuai dengan kriteria apakah pembaruan, kemanfaatan Dapat direplikasi menjadi urusan kewenangan Itu diterima atau ditolak, itu dalam forum juga Kemudian nanti dari situ ada disebut tim kontrol kualiti Yang dilakukan oleh tim independen Untuk mengecek hasil validasi kita ini sudah benar atau tidak Nanti kalau sudah siswai berarti dia klik siswai Kalau tidak siswai dia akan menolak harus kasih keterangan Kenapa ditolak atau tidak benar Nanti setelah itu tim validasi kami akan melaporkan kepada Bapak Menteri Kemudian kami akan diaudit lagi oleh tim Biasanya staff khusus di sana Bapak Menteri punya staff khusus Terus dicek lagi kayak kami ujian tesis begitu ibu ditanyain lagi Dibuka lagi dokumen kami dijelaskan lagi ulang buat mereka Kenapa sampai pemenangnya nomor 1 sampai sekian Dengan indeks-indeks ukuran yang sudah diukur berdasarkan rumus-rumus metodologi Menggunakan variable dan indikator Kemudian dari situ kami akan melakukan apakah validasi kunjungan lapangan Mengecek sesuai dengan inovasi yang diberikan Memang kadangkala kami turun ke lapangan tidak waktu cukup Untuk melakukan kunjungan semua inovasi Biasanya kami pertemuan di badan lipang daerah Kami mendapatkan informasi mana yang paling terbaik dan bagus Mungkin beberapa akan kami cek Kemudian kami akan cek Kemudian kami akan melakukan validasi tersebut Dengan menggunakan Android juga Yang sudah kami melakukan sistem baru Dan itu akan terkumpul langsung secara otomatis di Jakarta Nah kemudian daripada itu Kami akan melakukan pemanggilan kepada kepala daerah Yang dinyatakan sangat inovatif Nah jadi yang dinyatakan sangat inovatif itu indeks Berdasarkan kategori Ada empat kategori Yang pertama itu adalah 0 Tidak dapat dinilai karena tidak pernah mengirimkan laporan Kemudian ada nilainya 0 sampai dengan 29,99 Yang sekarang ya Bu ya Untuk 2021 Itu kurang inovatif atau Apa namanya Belum inovatif Belum banyak inovatif Ya kemudian nanti dari 30 sampai dengan 59,99 Ya itu disebut inovatif Sedangkan nanti dari 60 sampai dengan 100 Itu dikatakan sangat inovatif Nah yang dikatakan yang sangat inovatif ini Bu Itu yang diambil Nah kalau provinsi itu kami ambil itu Sampai nilai yang tertinggi itu jumlahnya Passing grade ya Bu ya Jadi jumlahnya itu provinsi itu kan dipilih 5 Berarti yang diambil 10 Kemudian untuk kabupaten dan kota itu 10 10 Diambil itu 15 Untuk kompetitor gitu Bu Jadi kalau ada misalnya diantara 15 itu Ternyata yang nomor 1-2 tidak datang Atau ketika ditanyakan jawabannya tidak ini Memuaskan penilai bisa saja turun nilainya Bisa saja kompetitor yang nomor 15 naik ke atas Karena penggabungan nilai Bu Bukan nilai indeks lagi yang diukur Tapi sudah diukur dengan berdasarkan penilaian Dari tim nilai Tim penilai Nah tim penilai selama ini yang kami Apa namanya Bekerja sama Dari pihak perguruan tinggi ada Dari tim-tim tank ada Kemudian dari lembaga Apa namanya Kemasyarakatan LSM juga ada Kemudian juga dari Kementerian Lembaga juga ada Misalnya dari LIPI Dari LAN Dari Kementerian Keuangan Dari Bapenas Dari KADIN juga pun ada Dari Media Masa kemarin kami gunakan Itu dari Metro TV dan dari TVRI Jadi kemarin itu yang diselenggarakan IGA tahun 2020 Nah kemudian nanti dari presentasi itu Bu Itu diukur di nilai Digabungkan nilainya Setelah nilainya digabungkan dari indeks Digabungkan dengan nilai validasi lapangan Ditambah dengan nilai presentasi kepala daerah Itu dah Akhirnya adalah penilaian IGA Inovasi Government Award Itu penilaian finalnya ya Pak? Ya finalnya disitu IGA Ibu Yang tadi Ibu maksudkan itu Baik Nah sahabat inovasi Durma Dari penjelasan Bapak Matius tadi cukup jelas sekali ya Bahwa kompetensi ini bukan Kompetensi yang bisa diintervensi Ataupun ada Kecurigaan akan ada Kecurangan ya Pak ya Karena ini Benar-benar berlapis ya Pak ya Dan penilaiannya pun Bukan hanya sebatas Pengisian aplikasi saja Namun tentunya Ada Tim yang kelapangan Sampai kepala daerahnya Presentasi ya Pak ya Jadi benar-benar berlapis Dan Kemungkinan ini benar-benar Terukur ya Pak ya Siapapun yang menjadi juaranya nanti Dan Kita sebagai Warga Provinsi Sumatera Selatan Cukup berbangga nih ya Pak Tahun 2020 Provinsi Sumatera Selatan Mendapatkan nomor 2 Peringkat IGA di 2020 ya Pak ya Tentunya itu Dengan kerja keras semua Pihaknya luar biasa Ini Pak ya Oke nih Pak Tadi kan sempat menyinggung Indikator ya Pak ya Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Pak Secara garis besar Indikatornya itu seperti apa nih Pak Ya indikator ini ada perubahan Kemarin itu Kalau kemarin Kita Indeks inovasi daerah itu Terdiri ada dua aspek Yaitu Satuan Pemerintah Daerah Dan Satuan Inovasi Daerah Kemudian Satuan Inovasi Daerah Satuan Pemerintah Daerah ini Ada dua variabel Kalau kemudian yang Satuan Inovasi Daerah Ada lima variabel Jadi tujuh variabel semuanya Setiap variabel itu ada Dia punya indikatornya Indikator-indikator yang berubah Itu kalau Satuan Pemerintah Daerah Itu ada penambahan Di Satuan Pemerintah Daerah Misalnya indikator mengenai APBD tepat waktu Kemudian Kalau kemarin ada 14 Ditambah sekarang jadi 16 Termasuk Angka Penurunan Kemiskinan Itu yang ditambahkan Sedangkan di Satuan Inovasi Kami merubah Yang CSR itu Tidak dipakai lagi Bapak dan Ibu Kenapa tidak dipakai Karena kemarin ada beberapa Pasukan dari tim independen Bapak CSR itu Terkadang di satu daerah Ada Daerah lain tidak ada Jadi dirasa Kurang nilainya nanti Jadi akhirnya kami ambil Yang berkaitan dengan Penelitian dan kajian Terkait dengan inovasi Kami berubah Menampil di situ Kemudian ada pergeseran Mengenai layanan informasi Pengaduan Dijatuhkan dengan layanan informasi Itu perubahan-perubahan Kemudian Perubahan yang lain juga Adalah Apa namanya Di Satuan Inovasi Daerah Itu Dirinci Berdasarkan Persoalan Permasalahan sekarang Jadi misalnya Kemarin Sosialisasi itu Cuma foto Sekarang Sosialisasi itu dirinci Apa saja dokumen-dokumennya Di situ Kemudian kemanfaatan Inovasi Hasil kreatif Itu biasanya Video Videonya itu Yang digambarkan Biasanya cuma Mengenai Pelaksanaan dari Misalnya Orang menyampaikan Pendapat bahwa Pelayanannya bagus Tapi mulai dari Pelaksanaan awal Sampai dengan akhir Nggak dikelihatan Bentuknya Jadi segmentasinya Adalah cuma orang Mengucapkan Kata-katanya saja Apakah kepala daerah Bilang bahwa Inovasi yang sudah Dilaksanakan selama ini Begini-begini dan begitu Tapi kita nggak melihat Bentuk latar belakangnya Proses outputnya Sampai dengan Dampak manfaatnya Bagaimana Yang seharusnya kita Mendapatkan manfaat itu Kan masyarakat yang menyampaikan Betul Bukan kepala daerah Tapi biasanya kami cek Kenapa kepala daerah menyampaikan Padahal yang dipuaskan itu Adalah pelanggan kita Adalah masyarakat Nah ini yang Kesalahan Kekiliran dalam Apa teman-teman Terkadang membuat Suatu bentuk video Hasil kreatifitas itu Dilihat Adalah kepala daerah Yang menyampaikan Seharusnya dilihat Dampak itu adalah masyarakat Testimoni dari masyarakat Harusnya itu Benar Oke ini Pak mungkin Dampaknya nih Pak Dengan diadakannya IGA ini Dampaknya seperti apa nih Baik kepada pemerintahan itu sendiri Ataupun kepada masyarakat Secara langsung seperti apa Pasti dampak yang kita dapatkan adalah Perubahan tata kelola pemerintahan Akan lebih cepat Yang semula kita bekerja Dengan sumber data yang berbeda Menjadi satu data Karena inovasi Kemudian pekerja Lebih produktivitas Ada cara ide berpikir baru Nilai-nilai baru yang ada Kemudian Akan memberikan pelayanan yang terbaik Buat masyarakat Pasti masyarakat Akan merasa senang Kalau umpama Pelayanan yang diberikan itu adalah Membuat prestasi Buat mereka sendiri Dan buat pemerintah daerah sendiri Kemudian Pasti masyarakat itu Dapat disejahterakan dengan Secara langsung Maupun tidak langsung Yang paling utama adalah Pihak investasi Investor Pihak ketiga Datang ke suatu tempat Dengan izinnya begitu cepat Dia akan menanamkan modal Uang itu akan berputar Dan masyarakat akan merasakan dampaknya Secara langsung Daripada Ijinnya keluar lama Penanaman modalnya Uangnya sudah disiapkan Ternyata Inovasi karena Layanannya cukup lambat Yaudah Terpaksudnya keluar dari daerah Padahal uangnya sudah tercatat Tapi uangnya belum masuk Masyarakat yang semula Sudah mempersiapkan diri Untuk menerima Proyek baru Pabrik baru Ternyata Tidak bisa pekerjaan menjadi Apa namanya Tenaga kerja baru Disini tidak bisa Untuk dipakai Karena perusahaan Pasti dibuka Apakah Kalau di wilayah-wilayah Indonesia Apakah Kalimantan Kalau di luar Indonesia Apakah ke Vietnam Atau ke tempat Daerah-daerah lain Malaysia Brunei Darussalam Karena ya Terus terang saja Kita mungkin sudah punya Mall pelayanan Tapi bisa saja Karena datanya yang tidak lengkap Sumber datanya Informasinya yang lambat Sehingga Ijin pun masih tetap lambat juga Sekalipun dikatakan Mall pelayanan publik Seharusnya Ijin kalau bisa dibuat Kalau harusnya Satu hari Kenapa harus dibuat Satu hari Bisa saja Satu jam Dengan inovatif Kita akan memberikan Pelayanan yang terbaik Buat masyarakat Nah sahabat inovasi Di rumah Dari penjelasan Yang diberikan Bapak Matius Tadi cukup lengkap ya Dampak-dampaknya Seperti apa Kepada kita pemerintahan Maupun kepada masyarakat luas Tentunya Intinya itu Mempercepat waktu Menghemat waktu ya Pak Kemudian Ada unsur kemudahannya Dan kecepatannya Seperti sekarang ini kan Dunia serba digital Tentunya Menginginkan waktu Yang lebih sedikit Lebih murah Apalagi Dan Sayang sekali Seperti yang Pak Berjelaskan tadi Jika ada investor besar Sudah masuk Sudah terdaftar Namun Bisa lepas Karena Keterhambatan di waktu Tadi ya Pak Ya Karena rugi Tidak hanya kepada kita Pemerintah sendiri Juga berdampak Ke masyarakat Tentunya ya Pak Karena tentunya Kerjasama itu Akan menimbulkan Dampak ekonomi ya Pak Di ujungnya ya Baik nih Pak Matius Kan IGA ini Tentunya suatu kompetisi ya Pak Nah kompetisi ini Kalau boleh tahu nih Pak Apa yang didapat Oleh Para pemenang Dari kompetisi IGA Ini Pak Bisa dijelaskan Kami Kementerian Negeri Pemerintah Pusul Kementerian Negeri Badan Melituan Kementerian Negeri Setiap kali Memberikan Dalam penyelenggaran Inovasi Government Work Kami memberikan Itu dalam bentuk Piagam penghargaan Kemudian ada Tropy Kemudian ada Dana Insitif Daerah Memang ada Insitif Daerah ini Kami cuma mengusulkan Sesuai dengan Undang-Undang 23 2015 Bahwa Menteri Mengajukan usulan Kepada Menteri Yang membedakan Urusan keuangan Sehingga yang memberikan Itu dana insitif daerah Adalah Kementerian Negeri Keuangan Tapi usulan dari kami Terkait dengan itu Kementerian Keuangan Biasa juga mengundang kami Untuk membahas Tapi membahas Menyangkut uang Kami cuma menyangkut kebijakan Uang yang menentukan Mereka nilainya berapa Itu adalah Kementerian Keuangan Dan uang tersebut Langsung diserahkan Kepada Kas daerah Jadi tidak meluli Kementerian Negeri Langsung disetor Kepada daerah Digunakan untuk apa Sudah biasanya Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Biasanya juga Ada petunjuk dari kami Atau juknis pelaksanaan Secara teknis Uang itu Digunakan untuk apa Prosesnya Sampai dengan Pertanggung jawabannya Semuanya sudah diatur Tidak perlu khawatir Pada peserta IGA Tentunya Dengan kita ikut Berkompetisi Di sini Selain kita mendapatkan Insentif Tadi ya Pak Dari Menteri Keuangan Tentunya ada prestis Juga ya Pak Yang dirasakan oleh Kepala daerah Maupun warga Di provinsi Yang menang Tersebut ya Pak Dari tinggal provinsi Kabupaten Maupun kota juga Ada masing-masing Kategorinya tersendiri ya Pak Baik nih Pak Mungkin terakhir ya Pak Tips nih Pak Bagi para pesertanya Apa sih Pak Ini trik-trik Untuk bisa menang Di kompetisi IGA Ini seperti apa nih Pak Supaya menang Kita pakai Ibu punya cara itu Ibu punya Pernyataan waktu awal Ya Satu PD Tiga inovasi Dinaikkan lagi Satu PD Lima inovasi Kalau di Struktur organisasi daerah Itu kan ada Tiga bidan Di bawah bidan Ada sub bidan Kalau ada sub bidan Dua Berarti dalam satu bidan Ada lima Atau tiga Berarti empat Atau lima Kalau lima itu Berarti sudah ada lima inovasi Bidan yang lain Kalau tambah lagi Dengan dia punya Kasuk bidan lagi Ada lima lagi Berarti sudah sepuluh Jadi kalau ada tiga bidan Sudah ada lima Lima belas Inovasi minimal Satu Yang kedua Kita harus selenggarakan Setiap tahunnya itu Lomba inovasi antar OPD Oke Ya Bu ya Supaya budaya inovasi itu ada Karena dengan adanya inovasi antar OPD Ada Kreativitas ide Daripada aparatur Sipul negara itu Dalam setiap perangkat kerja daerah itu Ada muncul ide-ide yang baru Biasanya ide yang baru Bapak dan ibu Kawan-kawan sahabat inovasi Itu diambil dari Proper Proyek perubahan Nah proyek perubahan itu Semestinya bisa dilaksanakan dengan baik Dan itu bisa diangkat menjadi Suatu proyek prestisius Di teman-teman yang bekerja di daerah Kami pun di Kementerian Negeri sama Biasanya kalau untuk dalam jabatan ibu Duduk di Apakah jabatan eselon 2 Eselon 3 Ada biasanya kan kami menyampaikan presentasi Kemudian wawancara Nah kami menyampaikan itu Proyek perubahan kami apa Ketika kami akan duduk di sebuah jabatan Demikian pun ketika kami Diklat pimpinan Atau diklat sebuah pekerjaan Jabatan Itu pun disampaikan Kita punya Istilahnya Biasanya Post-test dan pre-test Nah disitu Akan menunjukkan Kira-kira sebelum dan Sesudah nanti hasilnya apa Dampaknya apa yang akan kita berlakukan Berarti ada sebuah proses perubahan Nah itu yang disebut dengan inovasi Nah budaya-budaya itu kita bangun bu Supaya memang benar-benar Aparatur sipil Mampu pegawai negeri sipil di daerah Bekerja dengan cara-cara yang baru Nilai-nilai yang baru Ini dimulai dari kita dulu Kalau tidak dimulai dari kita Nanti kita akan kembali dengan cara yang lama Berarti kita akan memberikan pelayanan Yang tidak terpuas juga untuk masyarakat Sudah dengan sendirinya Tata kelola pasti akan mandat Tapi kalau dengan adanya pola pikir yang baru Nilai yang baru Mindset cara berpikir yang baru Cara kerja yang memang efisien Efektif, transparan bu Akuntabel Dengan demikian Sendirinya masyarakat itu akan menjadi lebih baik Dia akan merasa senang Dia rasa dipuaskan Terkait dengan pelayanan Dengan sendirinya Kesejahteraan masyarakat itu akan meningkat dengan sendirinya Gitu bu Kemudian strategi yang lain adalah Kita di badan Litbang Harus membuka klinik inovasi Procasting adalah salah satu Menjalankan untuk branding maupun marketing Jadi kalau ada produk-produk dari masyarakat pun boleh di sini Dari perguruan tinggi pun inovasi boleh di sini Bapak dan Ibu Silahkan Bapak dan Ibu sahabat inovasi Kalau ada inovator-inovator di masyarakat Di perguruan tinggi Ataupun pada pihak yang lainnya Datanglah mendaftar kepada badan Litbang Untuk mengisi acara Setiap saat ada acara Apa Ibu istilahnya tadi? One day one inovasi Ah itu Berarti Inovasi yang dilakukan oleh Sumatera Selatan Kita berharap Bu Bahwa Pak Gubernur berkepentingan untuk memberikan komitmen yang terbaik Karena kalau tanpa dari kepala daerah Bu Percuma inovasi yang dilakukan Pasti akan dibilang peningkatan kualitas Peningkatan kapasitas Tapi ketika disinggung mengenai inovasi Belum merupakan sesuatu budaya Yang dilakukan oleh perangkat kerja daerah Berarti Pertanyakan kepada kepala daerah Visi misinya bagaimana? Nah karena di sumsel ini Visi misi maupun keinginan kepala daerahnya sangat kuat untuk inovasi Sehingga beliau secara langsung membina Perangkat kerja daerah Secara langsung beliau melalui badan lidbank Berkurnasi Mengecek Atau apa namanya Perangkat kerja daerah mana Yang benar-benar melakukan inovasi itu Betul-betul sesuai dengan yang tadi Ada proses perubahannya di setiap kerja perangkat daerah Dengan istilah apa Ibu tadi? One day one innovation Satu hari satu inovasi Nah itu Bapak dan Ibu Kawan-kawan semua Sahabat inovasi Kita merasa bangga ya Saya sendiri sebagai Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Kementerian Negeri Ya Ketika dulu disini Apresiasi dan bangga Dan memberikan kesempatan Kita memberikan Marketing juga Marketing menjual Nilai-nilai daripada Inovasi Government Award Kalau istilah kami Di dalam bahasa Pasarnya begitu Iklan kan untuk pekerjaan Nilai-nilai Apa Kita punya kinerja Tapi kalau istilah Di dalam dinas Mungkin sosialisasi ya Pak ya Workshop ya Tapi bagi kami Ini adalah marketing Branding Bagaimana supaya Inovasi dikenal oleh masyarakat yang luas Melalui IGA Jadi Ini sesuai dengan slogan Podcast Kami juga ya Pak Harus adaptif dan inovatif Tentunya ya Pak ya Nah kami kan juga disini Kurang lebih Memang kami menghadirkan Para inovator-inovator Tidak hanya dari Pegawai ASN Pak Dari UKE Masyarakat Atau petani Bahkan dari Anak-anak sekolah Juga kita hadirkan Di podcast kita ini Pak Wah luar biasa sekali Ibu Jadi mereka bisa mengenalkan Inovasinya kepada Masyarakat luas Dan juga Seperti yang Pak bilang tadi Branding dan marketing Tentunya ya Pak ya Ini di Youtube ya Bu ya Iya betul sekali Pak Oh ya kalau Youtube kan Sudah intersional Betul siapapun Sudah branding dan marketing Di tingkat intersional gitu Berarti Sumatera Selatan Merupakan Salah satu Profesi Bukan salah satu Mungkin satu-satunya Di Indonesia yang sudah Procasting Di tingkat internasional Karena Youtube Dan ini luar biasa sekali Kita tepuk tangan dulu Sahabat Saya sebagai salah satu Tersanjung sekali ini loh Pak Oh iya Karena kan ini memang Gagasan dari Kepala Badan Provinsi Sumatera Selatan Dan tentunya Didukung oleh Bapak Gubernur kami Haji Hermanderu Untuk acara ini Itu yang saya bilang Komiten Kepala Daerah itu Betul sekali Bapak Kalau enggak Komiten Kepala Daerah Bagaimana peralatan seperti gini Ini kita berada dalam Studio yang luar biasa ini Padahal sederhana Bapak dan Ibu Tapi dengan sederhan inilah Inovatif itu dilakukan Ini luar biasa Badan Litbang Daripada Provinsi Sumatera Selatan Kami yang enggak jempol Dua Ini sahabat Kita mendapatkan Luar biasa ini Apresiasi dari narasumber Kita hari ini Sekali ini Testimoni ya Pak Oh gitu Untuk Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Ini mungkin boleh ditambah Ini Pak Salah satu Testimoni nya kepada Provinsi Sumatera Selatan Yang tahun kemarin Sebagai pemenang IGA Juara duanya nih Pak Iya Kami apresiasi Luar biasa sekali Kepada Bapak Gubernur Bapak Wakil Gubernur Ketua DPRD Maupun Kepala Badan Litbang Dan seluruh perangkat kerja daerah Yang ada Di Provinsi Sumatera Selatan Bersama dengan masyarakat Yang sudah mendukung Dalam pelaksanaan Inovasi Gubernur Award Mulai daripada Kegiatan masyarakat Yang bersifat inovatif Kegiatan tata kelola pemerintahan Maupun pelayanan publik Yang sudah dibuat oleh Perangkat kerja daerah Benar-benar Itu memberikan dampak Luas kepada masyarakat Dan ini harus dipertahankan Dalam bentuk Sestability Keberlanjutan Dengan keberlanjutan ini Tentunya kita harus Lakukan dengan cara Upgrading Dan updating Jadi kalau ada SOP Atau pelaksanaan kegiatan Ataupun Versinya yang Masih kurang Perlu ditingkatkan lagi Dengan caranya bagaimana Kita melakukan Survei kepuasan masyarakat Dengan adanya kita Melakukan survei kepuasan masyarakat Kita akan melakukan Perbaikan untuk Tata kelola Maupun pelayanan publik Kami berharap Dengan adanya Slogan yang dibuat oleh Sumatera Selatan Untuk inovasi ini Ada perubahan-perubahan baru Untuk meningkatkan Tata kelola Maupun pelayanan publik Maupun untuk Inovasi masyarakatnya Ditingkatkan lagi Bukan berarti bahwa Inovasi yang dilakukan ini Biasa saja sudah Tetapi ditingkatkan Dalam pengertian Tetap mempertahankan Kalau bisa juara satu Kalau sekarang juara dua Kita akan pertahankan Untuk menjadi ke Tingkatkan menjadi juara satu Sekarang jumlahnya Kurang lebih sekitar 365 inovasi yang dilakukan Dari 600 Itu Bapak dan Ibu Itu di tahun 2021 Itu bisa dilakukan 335 Dengan 335 Tolonglah Bapak dan Ibu Semua Kumpulkan lagi Evidence Data bukti Untuk melengkapi itu Sehingga nilai kematangannya Terhadap sebuah inovasi Itu benar-benar diukur Di atas 100 Berarti akan Kembali top deh Sumatera Selatan Menjadi yang terbaik Dari yang terbaik Luar biasa Baik Ini Bapak Terima kasih sekali Sudah Datang Dan berbagi Informasi ya Pak Bersama kami disini Di podcast One Day One Innovation Dan seperti yang Bapak bilang tadi Iga ini adalah Kerja keras Semua pihak ya Pak ya Agar mencapai Nilai yang maksimal ya Pak ya Kalau bisa tadi 100 Yang Bapak bilang ya Pak Jadi semuanya Harus bersama-sama Kerja maksimal Demi Untuk Kita semua ya Pak Tentunya nanti bagi Pemerintahan Maupun juga akan Berdampak secara Langsung kepada Masyarakat secara Umumnya ya Pak ya Baik ini Bapak Jangan lupa nih Sahabat Inovasi di rumah Kita memiliki Jurus 4S Setiap orang adalah Inovator Setiap masalah Peluang inovasi Setiap solusi Harus sinergi Dan setiap inovasi Harus konkret Hasilnya Salam Inovasi Sub indo by broth3rmax